Pemirsa, ternyata anak-anak dengan gejala autisme dapat tumbuh kembang dengan normal seperti anak-anak normal lainnya. Kita sebagai orang tua tidak perlu merasa malu, menutup diri, bahkan mengabaikan anak-anak kita yang menderita gejala autisme. Detesi sejak awal dan dampingi tumbuh kembang mereka dengan keahlian khusus, percayalah, bukan hanya dapat tumbuh kembang dengan normal, tapi juga mereka bisa mengukir prestasi seperti contoh berikut ini. Pemirsa, ternyata anak-anak dengan keahlian khusus, percayalah, bukan hanya dapat tumbuh kembang dengan normal, tapi juga mereka bisa mengukir prestasi seperti contoh berikut ini. Mendeteksi gejala autisme pada anak adalah langkah awal agar segera mendapat penanganan yang tepat dari pakarnya, sehingga orang tua bisa langsung mengambil keputusan dalam mengambil langkah penyembuhan. Terima kasih telah menonton! Reaksi tercepat dari pengidap autisme adalah saat ia tengah berhadapan dengan beberapa jenis makanan. Meski demikian, ada beberapa jenis makanan yang juga mesti diperhatikan orang tua karena itu bisa saja membahayakan. Autisme dapat terjadi pada siapa saja tanpa membedakan warna kulit, status sosial ekonomi maupun pendidikan seseorang. Tapi orang tua tidak perlu khawatir saat anak mereka didiagnosa mengidap autisme, karena dengan penanganan yang baik, benar, dan tepat, pengidap autisme bisa hidup normal layaknya anak-anak lain. Bahkan dengan penanganan dari pakar yang tepat itu, banyak fakta yang justru memaparkan bahwa sebagian dari mereka justru pada akhirnya dapat mencapai pendidikan di perguruan tinggi. Bukan itu saja, ada pula yang memiliki kemampuan luar biasa di bidang tertentu, seperti musik, matematika, menggambar. Maka sebenarnya, peran orang tua dan keluarga dari anak-anak yang mengidap autisme menjadi langkah penanganan pertama agar autisme bisa sembuh dan anak-anak bisa hidup normal. Tentunya, dengan kemampuan dan keahlian yang telah tergali sebelumnya. Masalah untuk berkomunikasi dan kemudian juga untuk bersosialisasi. Jadi, biasanya karena adanya gangguan perkembangan ini, anak-anak seperti berada dalam dunianya sendiri. Kadang-kadang, anak terpusat pada suatu benda, kemudian kalau dia pun berbicara, gangguan berbicara ini, kemampuan berbicaranya tidak dipakai untuk berkomunikasi. Kemudian, anak-anak kadang-kadang juga mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang. Nah, hal ini tentu yang paling penting adalah mendapatkan terapi. Dan lebih awal, lebih dini terapi diberikan kepada anak-anak, maka itu juga akan jauh lebih baik. Karena autisme sendiri adalah sebuah spektrum dari yang mulai sangat rendah, seperti tidak kelihatan, sampai yang paling berat. Nah, biasanya karena itu memang dimulai pada masa anak-anak, ada yang dibawa dari lahir, ada juga muncul pada sebelum usia 3 tahun. Maka begitu diidentifikasi, ada suatu masalah pada putra-putrinya, mohon orang tua segera berkonsultasi apakah dengan psikolog atau dengan psikiater. Sehingga pakar-pakar tersebut bisa memberikan suatu atis yang lebih jelas dan memberikan suatu saran terapi. Sehingga lebih awal ini, biasanya anak juga akan tertangani dengan lebih baik. Karena prinsipnya, autisme is treatable. Jadi bisa di-treatment, bisa di-terapi. Dengan prinsip lebih dini, itu jauh lebih baik. Sehingga akhirnya juga tidak berkepanjangan. Begitu anak di terapi mampu berkomunikasi, kemudian mampu bersosialisasi, akhirnya anak-anak juga mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademik seperti anak-anak yang lain. Autis adalah suatu gangguan perkembangan di mana anak mengalami masalah untuk berkomunikasi dan kemudian juga untuk bersosialisasi. Jadi biasanya karena adanya gangguan perkembangan ini, anak-anak seperti berada dalam dunianya sendiri. Kadang-kadang anak terpusat pada suatu benda, kemudian kalau dia pun berbicara, gangguan berbicara ini, kemampuan berbicaranya tidak dipakai untuk berkomunikasi. Kemudian anak-anak kadang-kadang juga mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang. Nah, hal ini tentu yang paling penting adalah mendapatkan terapi. Terima kasih telah menonton! Tak terasa kita telah sampailah pada penghujung acara episode kali ini. Semoga tanyaan tadi dapat memberikan inspirasi bagi Anda bahwa anak autisme bukanlah anak yang harus dikucilkan, dihindari, bahkan di ejek. Mereka sama seperti anak-anak normal lainnya, membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan juga support dari kita sebagai orang tua. Saya Ami Sutan, berserta kru yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus pendidikan anak usia dini. Salam kasih dan sampai jumpa!